semua umat oleh c**k tidak sengaja pala bangang dia tidak sengaja kau dah tentu-tentu kau rakam kau taruh handphone kau kat situ lepas tu kau berjoget yo what's up guys assalamualaikum assalamualaikum semuanya apa kabar teman-teman ya saudaraku disana dimanapun kalian berada semoga aja anda selalu sehat dan dilimpahkan riski dan yang pasti puasanya tetap lancar kan kan sekarang ini tengah banyak free tapi disela-sela kita tidak ada kegiatan di rumah itu kalian jangan lakukan seperti ini guys jangan lakukan hal yang perempuan ataupun nah ini lakukan guys sebab betul-betul kan memang tidak wajar dan memang sangat menyakitkan hati untuk kita semua yang menganut agama sebab dia mempersendahkan ataupun memperlekehkan sebab ini adalah suatu ibadah yang selalu kita taati tapi dia ini melekehkan dan mempersendahkan bahkan dia berjoget di saat beribadah guys ini sangat-sangat menjengkelkan aku sendiri pun rasa geram betul bila tengok video ini dan video ini viral semalam ya dan ramai sangat yang kecam dia memang wajar pun kena kecam kan sebab dia melakukan hal yang tidak sepatutnya orang lakukan boleh dikatakan ini adalah pelecehan ya bagi umat beragama guys dan ini terjadi bukan hanya sekali dua kali bahkan tiga empat kali ramai sangat daripada dulu lagi ada lagi ada lagi dan itu budak-budak zaman now budak-budak zaman now nih kalau salah pergaulannya seperti ini kadang dia ini asik main tiktok sampai dia tak tahu yang mana yang harus dipakai untuk main tiktok sebab banyak lagi kan benda-benda lain ataupun hal-hal lain yang boleh dibuat tiktok tapi ini buat seperti ini guys sangat geram sekali kalian tengok sendiri ya videonya seperti apa jom kita sama-sama tengok guys tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu guys alright teman-teman kalian sebelum tengok video ini kalian tarik nafas dulu hembuskan jadi ikstifar dulu sebelum nonton video ini ya sebab video ini memang sangat melecehkan kita kita sebagai umatnya yang beragama ini so kita sama-sama tengok videonya satu dua tiga play ungu betul lihat gimana guys apa yang anda pikirkan apa yang ada dalam pikiran anda sekarang kalau lihat video seperti ini play satu kali lagi ya gila ini anak benar-benar gila ya dan disini dia tulis caption pas lagi sholat tiba-tiba ada tetangga putar lagu DJ daripada gak khusyuk yah keburu suami dateng jenis apa seperti ini guys dia boleh buat pesendekan dengan tarian macam itu dengan lampu klip-klip lagi ini sangat tidak patut dicontoh dan memang tak harus dicontoh ya sebab ini adalah kegila-gilaan budak yang takde pikiran dan ya boleh dikatakan agak ini ya so kejadiannya ini berlaku di Lombok ya di Mataram sana so kita tengok videonya lagi sebab ini setelah kejadian dia minta maaf guys so play saya atas nama Ria Ernawanti Ria Ernawanti seluruh masyarakat Indonesia atas kesalahan yang saya buat memohon maaf pula saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia apa masyarakat Indonesia bukan hanya masyarakat Indonesia sekarang ini semua umat tidak sengaja tidak sengaja pala bangang dia tidak sengaja kau dah tentu-tentu kau rakam kau taruh handphone kau kat situ lepas tu kau berjoket ha tak sengaja macam tu nangan jenis apa kau ni kau ni muka pun macam apa entah eh tidak sengaja dia cakap lanjut melakukannya sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia saya tidak sadari bahwa apa yang saya lakukan itu salah dan saya tidak sadar habis tu kepala kau letak mana waktu itu kau cakap tak sadar kepala kau letak mana letak dalam almari terlalu betul saya sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia memang jelas salah tidak ada niat untuk sengaja melakukan dah tu handphone kau taruh situ lepas tu kau setting klub klip tu bukan sengaja lepas tu kau berjoket tu tak sengaja eh sif betul lah minta maaf last last minta maaf tapi akhirnya setelah video viral tuh pasti ada report kan report di mana-mana ya dan sekarang ini dia ini telah ditahan oleh pihak berwajib sebab ini adalah melanggar undang-undang sebenarnya tapi ramai lagi yang ingkar padahal padahal ini hukumannya berat juga so kita play ini di rumah dia ya tersangka tiktok ibadah ini sudah diproses oleh pihak berwajib dari Kopang 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 Mataram ya dijemput oleh pihak berwajib jaga jarak jaga jarak jaga jarak jaga jarak ini rumah dia pake masker pake masker oh ini orangnya ya semangat ya semangat apa semangat oke para netizen redam amarah kalian ini sudah dibawa bro oke oke semoga aja dapat imbalan jangan main-main tiktok yang enggak-enggak benar-benar benar pak jangan main-main selagi kalian apalagi masalah agama dipermain aduh bahaya ini sudah dibawa sama polisi Kopang oke udah dibawa ya iyalah jaga jarak tarik nafas dulu guys so ya sekarang dia sudah diambil oleh pepugas dan semoga aja dia mendapatkan imbalan yang setipal biar tiada lagi budak-budak yang melakukan keganjilan yang seperti ini sebab ini memang salah satu penistaan ya takutnya nanti orang ini marah bahaya juga kalau diorang marahkan jadi lebih baik ini ditangani oleh pihak yang berwajib dan biar dia cerah dengan apa yang dilakukannya dan semoga aja tiada lagi budak-budak yang melakukan hal-hal yang gila seperti ini ya sangat disayangkan sekali sebab ini adalah masa depan bangsa tapi seperti ini dan ini bukan hanya budak-budak sekarang ya ini ada lagi video orang tua yang melakukan hal yang sama tapi dia tidak berjoget ya so kita akan tengok sama-sama videonya seperti apa so ini ada tiga orang ya tapi kita tak bisa tengok mukanya dan disini dia tengah melakukan ibadah ya so kita mulai ok dia sujud tengok guys sudah tua-tua pun melakukan hal yang bangang seperti ini main-main pula tiga orang ni kan play lagi hui ini macam budak-budak pula ni tak ingat umur ke apa ni tengok dia cepit kat sini ya dia himpit ya setulfirullahalazim macam-macam orang sekarang ni kan bukan tua bukan muda bukan budak-budak bukan anak-anak kelakuan seperti ini guys semoga aja keluarga kita gak ada yang melakukan hal-hal yang gila seperti ini semoga keluarga kita ini melakukan hal-hal yang terpuji lah bukan seperti orang-orang ini guys dan semoga orang-orang ini bisa taubat lah bisa dapat hidayah biar tiada orang lagi yang melakukan ataupun mempersendahkan waktu kita beribadah sangat disayangkan sekali kan so disini ada video yang lebih terpuji yaitu seorang nenek-nenek beliau membaca surat asafat ya barisan-barisan ayat 182 dan beliau ini masih lancar walaupun beliau ini sudah berumur ya sudah berusia lanjut tapi beliau masih fasih lagi membaca surat asafat ini so kita akan sama-sama terwakti fasofatisofa lihat ini yang patut dicontoh selamat menikmati subhanallah tengok nenek nih masih lancar sekali membaca surat tersebut walaupun beliau berumur tapi masih lancar sekali membaca surat asafat tadi kalau lihat hal-hal seperti ini kita melihat mata itu sejuk dan hati kita itu adem guys sebab ini seorang nenek tua yang masih lancar membaca surat-surat ayat al-quran kita bisa mencontoh ya nenek ini sebab beliau ini sudah umur lanjut tapi beliau ini masih lancar membaca ayat-ayat suci al-quran ini sangat luar biasa semoga nenek itu diberikan kesehatan dan diberikan umur panjang ya jadi di video ini kita bisa ambil limanya yang satu anak muda itu tadi memperlekehkan mempersendahkan waktu beribadah dan satu lagi kakek-kakek itu pun mempersendahkan dan satu lagi nenek ini yang paling bagus paling khusus dan membacanya itu begitu lancar ini sangat-sangat luar biasa ya sebab udah berumur biasanya orang udah berumur ini kan mata pun kadang agak kabur sikit lepas itu lidah pun kadang keluh tapi nenek ini subhanallah guys luar biasa nenek ini semoga nenek ini selalu diberikan kesehatan dan dilimbahkan risiko so mungkin sekian dulu untuk video kali ini jadi ambil hikmahnya ambil yang jernih uang yang keruk see you in the next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye